Dan inilah cara saya membersihkan ikan sebelum diproses teman-teman Pertama-tama ikannya kita tangkap dulu dari kolam Jadi ikan ini dipastikan fresh 100% masih hidup ya teman-teman Ikan yang kita pakai itu untuk frozen biasanya ukuran 1,6 kg Nah ini salah satu tips dari saya untuk mengurangi bawa amis dari ikan Jadi ikan itu disembelih ya teman-teman, jangan digetok kepalanya Dan juga setelah disembelih itu ikan direndam supaya darah dalam tubuhnya itu keluar semua Lalu langsung aja kita buang sisiknya, ini menggunakan piler ya teman-teman Bagian perut, kanan-kiri, kepala, tipi juga semua Jangan sampai ada yang miss dan kesisa sisiknya Lanjut buang isi perut, kita buat sayatan di perutnya Tipis aja teman-teman supaya pedunnya itu nggak pecah Langsung dibuang kotorannya dan kita seset supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ya teman-teman Kalau semua kotoran udah kita keluarkan, jangan lupa dibilas sampai bersih banget ya teman-teman Pokoknya nggak boleh ada kotoran yang tersisa Nah ini ikannya yang sudah kita bersihkan Lalu langsung aja lanjut ke tahap pembilasan yang terakhir ini Pembilasan yang udah bersih Pembilasan yang terakhir ini kita lakukan di wastafel bersih ya teman-teman Jadi setelah prosesnya